Yoroshiku Nagasimas, welcome to Anime Breakdown bersama gue, Yesi. Dan kali ini gue akan membahas anime series yang berjudul Hataraku Saibo atau Inggris yang berjudul Self at Work. Gue ingatkan ini adalah spoiler konten, menceritakan sel yang bekerja di dalam tubuh. Di anime ini ceritanya cukup unik dibandingkan anime-anime lainnya. Karena di anime ini adalah genre-nya komedi dan action, tapi sekaligus juga beredukasi untuk anak-anak sampai dewasa. Dan di anime ini episode pertama sampai episode 8 kita diberikan oleh intensitas yang cukup tegang. Tapi setelah episode 8, itu kayak episode 9, 10, 11 itu udah mulai santai. Jadi itu grafiknya, kalau misalnya ada grafik intensitas, itu tuh episode 1 gini, episode 8 tuh turun, 9, 10, udah mulai naik sampai 11. Yang gue bilang edukasi disini dimana kita diperkenalkan oleh sel darah putih dan sel darah merah. Well tuh hal yang terpenting sih di dalam tubuh kita. Dan sepanjang episode gue kagum banget di setiap skrip dan dalam ceritanya ini anime. Bayangin aja di setiap episode kita diberikan pengetahuan baru atau pengalaman baru. Bagaimana cara sel darah putih dan seluruh sel dalam lainnya bekerja di dalam tubuh. Bahkan di anime ini diberikan secara detail. Bagaimana karakter sel di dalam anime ini. Dan gue yang suka di anime ini adalah bagaimana proses tubuh bekerja secara ringan dan kompleks serta dibaluti oleh komedi. Tadi itu karakter musuh atau karakter bakteri di dalam anime ini direpresentasikan mirip dengan bentuk virus atau bakteri yang asli. Dan gue juga sangat amazing dan atau kagum di anime ini adalah dimana penggambaran animasinya sangat halus dan friendly to watch. Nah mereka juga menjelaskan bagaimana setiap sel terbentuk dengan cerita flashback suatu karakter. Dan yang paling penting di anime ini adalah mereka tuh setiap episode selalu awareness. Atau reminder kalo misalkan sel darah putih tuh kerjanya seperti apa. Sel darah merah kerjanya seperti apa. Tetapi menurut gue disini animenya ada yang kurang. Kayak ada kata-kata asing yang perlu gue google setiap gue nonton episode ini. Kayak ini virusnya namanya apa. Ini sel darah putih kerjanya seperti apa. Terus kayak compareage tuh apa gitu-gitu. Gue tuh kayak kurang paham kayak kedokteran gitu kan. Kayak ilmiah gitu. Tapi meskipun begitu gue jadi tau kayak misalkan kanker tuh seperti apa. Bentukannya, terus kayak fungsinya apa. Terus kayak kekurangannya apa. Harus dibasimi dengan apa gitu. Dan episode favorit gue adalah dimana episode yang mereka melawan kanker. Itu bagus banget. Dimana ada satu karakter yang harus ketawa dulu. Baru dia bisa melawan kanker. Itu sangat realistis banget. Kanker tuh kalo misalnya lu harus happy. Itu katanya menyembuhkan kanker. Disini ada Kana Hanazawa sebagai Red Blood Cell. Ada Tomo Akimaeno sebagai White Blood Cell. Ada Maria Naganawa sebagai Platelet. Disini ada Kenichi Suzuki sebagai director. Dia juga yang menggarap Cryon Shinchan Movie. Dan juga Jojo's Bizarre Adventure. Dan studio yang menggarap anime ini adalah David Production. Gue akan kasih nilai 8 dari 10. Karena secara cerita kita diberikan edukasi yang ringan namun komplek. Dan juga animasi ini bisa dibilang bagus secara gambar. Dan plusnya di anime ini lo gak harus berurutan untuk nonton ini. Karena di setiap episode masalahnya beda-beda atau alias gak nyambung. Oke cukup sekian anime breakdown kali ini. Kalo lu suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe di Kincir Senemaklub. Dan kalo lu punya saran atau anime apa yang akan gue bahas bareng-bareng. Jangan lupa share pendapat lu di kolom komen ya. Oke cukup sekian anime breakdown kali ini. Bersama gue Yesy. Jam mata nih!